kemarin akhirnya Kepala Sekolah mengusahakan Kepala Sekolah untuk membelikan sholat jadi ini teman-teman bersyukur sekali dan terima kasih Kepala Sekolah sudah bergerak hatinya untuk membeli itu terus untuk sinyal, kemarin memang sinyal agak sulit di sekolah saya kemarin saya pasang antena HP itu saya pasang setinggi, saya cari bambu yang 16 meter di sekolah saya pasang walaupun agak betul-betul, perjiwa kan memang luar biasa Pak jadi kurang tiga hari saya bukan sibuk menyiapkan pembelajaran tapi sibuk menyiapkan untuk mencari sinyal itu yang pertama, yang kedua saya punya anak kebutuhan khusus itu jalan itu kemarin yang sempat mematikan laptop saya dan itu jalan terus saya nggak harusnya mau emosi tapi bagaimana lagi, ini anaknya jadir sama saya seperti itu baru, itu kalau diarahkan juga nggak enak sama orang tua kalau disuruh apas hari itu tidak masuk, saya sebagai guru kok tidak bertanggung jawab membedakan itu jadi saya kemarin itu sampai ya stres tingkat tinggi untuk menghadapi yang pertama ini jadi kalau ibu menonton itu pagi, jadi ya hari Selasa praktek, Senin sore baru diberikan Selasa pagi diserahkan ke saya langsung saya coba, saya putar, mulai jam 7, anak-anak sudah nonton luar biasa ada yang minta baru, ada yang minta baru sementara tak turuti karena baru pertama kali itu sekolah saya pakai sorong terima kasih sekali kebijakan KSP sehingga membawa perubahan yang luar biasa di tempat saya karena PPG-PPG yang kemarin itu katanya lebih enak jadi menurut kepala sekolah saya tidak peduli untuk membeli sorot karena kemarin Ibanik minta saya dan Pak Tris untuk menghasilkan pembelajaran video akhirnya saya diberikan, saya sangat terima kasih dan diberikan itu alat untuk noting itu itu ternyata hanya 2GB, tadi saya syuting 70 menit tidak cukup waktu mau masuk di penilaian untuk yang noting oleh murid saya yang khusus tadi di dodo, pokoknya kaget, akhirnya jatuh juga, wah kagetnya porak-porak terima kasih terima kasih Bu Prisma dan Pak Widi saya bilang mau ditunggu langsung dari KSP terima kasih sekolah juga ikut bingung untuk mencarikan itu kalau tidak ada nanti sekolahnya bagaimana itu akhirnya saya itu sampai meneteskan air mata saya untuk ya kejadian yang saya alami ini dan terima kasih Bu Prisma Pak Widi dan Pak Tris membimbing saya untuk bisa melaksanakan perubahan ini mudah-mudahan setelah ini saya bisa melaksanakan lebih baik lagi terima kasih Pak Widi dan Bu Prisma dan teman-teman semua selalu mendukung saya terima kasih terima kasih Pak Widi semangat Pak Widi semangat Pak Widi ini berarti satu selamat ya berkat PPG ini peningkatannya luar biasa ya Pak Separdi berarti ya selain ada perangkat baru berarti bisa mengoperasikan juga nah ini internet ternyata yang tadinya nggak bisa kemarin Bu nggak bisa ini besok mau pergi ke sekolah istri gitu ya Pak ya nah ini ternyata semuanya sudah diusahakan ini keren kemarin ikut pelatihan yang pembuatan video itu ya berarti ya pelatihan itu kemudian direkomendasikan ya jadi apa sampai akhir oke berarti dari sana kemudian direkomendasikan untuk ini ya apa namanya eh membeli LCD gitu ya untuk ditembakkan gitu ya tidak proyektor juga itu kemarin cuma sekolahan itu membela surat pengangkat untuk memohon supaya diadakan pelatihan pembuatan video karena saya oh oke bisa sama sekali ya konsekuensinya otomatis kan kepala semula harus melengkapi oke enci majalahnya sangat ini mau dijawab dulu atau ke peserta lainnya dulu ini dijawab dulu aja bu biar oke ini mantap ya ini kalau jawaban secara teoritis pasti nggak ada gitu ya Bapak Ibu yang ada ini yang sudah-sudah gitu pengalaman-pengalaman sebelumnya praktik-praktik baik yang dilakukan oleh peserta-peserta sebelumnya gitu ya biasanya sebelum dimulai kalau memang Pak Supardi kalau yang tadi itu kan di hari sebelum praktik baru dapat alatnya nah biasanya kami tuh menyarankan kepada pengajar-pengajar itu untuk mengorientasikan dulu kepada peserta didik dikondisikan dulu anak-anaknya supaya mereka tidak agak supaya mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan baru mereka gitu Bapak Ibu sehingga tadi nggak ada yang istilahnya penasaran malah mendekat kamera bukan ke pembelajaran kita gitu ya meskipun ini anak-anak ya bedanya adalah yang Bapak Ibu hadapi nih sesuai kelas 1 dan kelas 2 ya kalau di peserta-peserta sebelumnya memang semua rata-rata di kelas tinggi nah mungkin nanti Pak Widi punya saran-saran citu lainnya mungkin bisa dibagikan juga kalau dari saya itu diorientasikan dulu mungkin sebelum PPL 1 ya harusnya bisa diorientasikan dulu kepada pesertanya kelasnya ini nanti mau seperti apa akan ada apa sehingga anak-anaknya ini bisa paham betul bisa mengerti kelasnya seperti apa kalau perlu ini nanti jangan dikati apa ya diberikan nasihat harus apa mementritmennya bagaimana gitu Bapak Ibu terima kasih Bu Krisma saya luar biasa Pak Parti saya mendengar cerita dari Pak Parti testimoni dari Pak Parti terima kasih dia NASA Chase Terima kasih.